PSS Leman memiliki ujung tombak lokal bernama Riki Wisa Putra selama mengarungi Liga 1 2022-2023. Sebelumnya Riki Wisa Putra merupakan pemain pinjaman PSS Leman dari klub Liga 2 yaitu Persekat Ketegal. Karena kontra Riki Wisa Putra di Persekat Ketegal sudah habis, otomatis PSS Leman langsung ingin memanfaatkannya untuk musim ini. Selain itu alasan PSS Leman mempertahankan Riki Wisa Putra karena performa apiknya selama menjadi ujung tombak. Musim ini Riki Wisa Putra menjadi opsi pengganti dari ujung tombak asing PSS Leman yaitu Yevend Bokasvili. Mengingat PSS Leman sering ditinggalkan oleh penyerang mudanya yaitu Hoki Caraka yang sering juga membela timnas Indonesia. Otomatis PSS Leman hanya bisa mengandalkan Riki Wisa Putra sebagai pengganti dari Yevend Bokasvili. Dari 4 penyerang lokal PSS Leman, hanya Riki Wisa Putra yang bisa mencetak gol untuk PSS Leman. Tercatat Riki Wisa Putra sudah mencetak 2 gol dalam 16 pertandingannya berseragam PSS Leman musim ini. Uniknya Riki Wisa Putra tak pernah tampil penuh waktu untuk PSS Leman. Namun Riki Wisa Putra bisa menjadi pemain atau penyerang lokal PSS Leman yang paling banyak mencetak gol. Bukan hal yang mustahil jika PSS Leman terus mengandalkan Riki Wisa Putra selama mengarungi Liga 1 2022-2023. Gol terakhir Riki Wisa Putra dicetak ketika PSS Leman menghadapi Tuan Rumah Madura United. Sayangnya gol dari Riki Wisa Putra tak bisa menyelamatkan PSS Leman dari kekalahan 1-2 atas Madura United di pekan ke-30 Liga 1 2022-2023. Menangkan Riki Wisa Putra untuk PSS Leman selama mengarungi sisa lagam musim ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!